Hai teman-teman, saya Dr. Diana Suganda, spesialis Gizi Klinik. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya. Karena seperti kita ketahui, kita kan lagi masa pandemi. Saya harap teman-teman semua dalam kondisi kesehatan yang optimal. Nah, untuk menjaga kesehatan kita, sebaiknya kita tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seperti misalnya, jika teman-teman keluar rumah, gunakan masker. Ya, masker yang tepat. Kemudian jaga jarak. Jangan berkurumun kalau bisa. Kemudian kita tetap patuhi protokol untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang penting adalah menjaga kesehatan dari tubuh kita. Yaitu dengan cara mengasuk makanan dengan pola makan yang sehat. Sehingga apa? Daya tahan kita akan lebih meningkat. Nah, mengapa daya tahan tubuh atau imunitas itu sangat penting, teman-teman? Saat ini kita hidup berdampingan dengan virus. Kita tidak bisa memungkirinya. Gimana cara supaya kita tidak tertular? Adalah dengan menjaga daya tahan tubuh kita. Sehingga kita kebal nih. Tidak kena penyakit, virus, bakteri, macam-macam. Nah, gimana caranya? Utamanya, teman-teman harus perhatikan asupan makanan. Dan asupan makanan yang mengandung tinggi antioksidan Dapat membantu kita mencegah dari penyakit, virus, maupun bakteri. Nah, teman-teman tahu nggak apa pentingnya antioksidan? Antioksidan berperan penting sekali dalam menangkal terjadinya radikal bebas. Dimana radikal bebas ini bisa terjadi dari bermacam-macam proses. Salah satunya adalah polusi udara, asap rokok, pola makan yang tidak sehat, dan juga aktivitas fisik yang berlebihan. Jika radikal bebas dalam tubuh kita tinggi, kita akan lebih rentan terkena infeksi virus dan juga bakteri. Nah, rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan ternyata bisa mengurangi radikal bebas tersebut. Sehingga daya tahan tubuh kita juga meningkat dan badan kita menjadi lebih sehat. Mungkin teman-teman tahu bahwa sumber antioksidan seperti vitamin C ada pada buah dan sayur. Namun ternyata antioksidan juga terdapat pada kokoa. Antioksidan secara alami terkandung pada produk nabati dan banyak macamnya. Salah satunya adalah flavanol. Flavanol merupakan salah satu senyawa antioksidan yang terkandung pada kokoa. Nah, teman-teman harus tahu, menurut studi bahwa salah satu kandungan flavanol tertinggi ada pada biji coklat, yaitu kokoa flavanol. Seiring yang bertambahnya umur dan juga pola hidup yang kurang sehat, pembuluh darah kita bisa kehilangan elastisitasnya dan menjadi kaku. Hal ini tentunya tidak baik, karena pembuluh darah yang sehat seharusnya bersifat elastis. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah, oksigen, serta nutrisi ke seluruh organ tubuh, termasuk jantung. Menurut penelitian yang dilakukan American Heart Association, golongan usia 30 tahun rentan terkena resiko stroke dan serangan jantung yang diawali dari tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya elastisitas pembuluh darah. Kokoa flavanol memperbaiki pembuluh darah yang tidak elastis, sehingga menurunkan beban kerja jantung dan meningkatkan fungsi jantung. Selain itu, kokoa flavanol juga aman untuk dikonsumsi penderita diabetes, karena tidak terdapat kandungan gula di dalamnya. Kokoa flavanol dapat membantu penderita diabetes tipe 2 untuk dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga dapat mengatur kadar gula dalam darah. Nah, teman-teman, ada penelitian global yang menunjukkan bahwa konsumsi rutin jangka panjang 900 mg atau lebih kokoa flavanol per hari dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga fungsi kecerdasan otak menjadi meningkat. Dan minimal konsumsi adalah 200 mg kokoa flavanol per hari. Bonusnya, nah, buat kamu para wanita, dengan pembuluh darah yang lebih elastis ini akan memberikan dampak baik bagi kulit kamu loh, yaitu kulit kamu menjadi lebih cerah dan juga glowing. Antioxidan dalam kokoa akan melindungi kulit kita dari dalam dengan cara menetralkan stres oksidatif yang merupakan faktor utama penuaan dini pada kulit. Jadi, teman-teman, konsumsi kokoa flavanol secara rutin dapat membantu pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, sehingga mengurangi resiko terjadi berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dapat meningkatkan kecerdasan otak, dan bonusnya dapat membuat kulit kamu lebih glowing. Nah, teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Pastikan atur pola makan dengan gisi seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat cukup, dan think positif. Saya Dr. Diana Suganda, bye! Terima kasih telah menonton!